Astagfirullahaladzim ngutil kaya ngonoye untungnya gak dibaget-baget udah disembako cak naudubillah anu ini jaringan nih iya nanti panjang kalau nge-gone toko-toko yang rame kan kadang yang jogoyo lengkap masih ada CCTV tapi yang jadi bakat-bakat itu maling jadi kaya ngonoye kelakuan itu ya akhirnya saya cekal si jojo si ciburan itu lalu ini DP gak susu-susu bayak itu lah larang-larang susu bayak itu ya itu cak lah iya kok pinter kaya ngonoye itu duwain piro sampai jutaan lebih loh cak makanya itu tapi ya Alhamdulillah bisa di amatnya sampai polsek gemuk mas moga-moga pelaku yang siji-si ngujul itu udah ngonangan ya mba ngutil ngutil jenis kacang tau ngonangan tapi ya moga-moga gak ada lah kasus kaya ngonoye itu ya seakan si ngerima barang isisan kan barang haram cak ya hmm nah yang ini aku juga kewaktu membahas yang jelas aku membahas kalimat oh ini 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 warga dosun keramat desa sebanen kejamatan kalisat heboh mulai ditemukan mayite bayak yang marai miris bayak yang jenisnya itu ditemukan gosong yang tumpukan kayu kanit reskrim polsek kalisat aibda abdul haris nyelas no ini oleh laporan teko salah siji warga sekitar singkate ngolek pasir kisaran jam walu isu dwnd lo onok benda irang nang tumpuan kayu singkoyoe bekas sobongobongan pertamanya dipikir iku boneka tapi sedang diamati tibae iku mayit bayak sing dibungkus kain singkondisi negosong saikiki polisi singkola tkp bareng tim inafis polres jember gae nyelidiki mayit bayi iku wis dievakuasi nang rumah sakit kalisat penanganannya ya kami memeriksa saksi penemu pertama yang bernama totok bekerja sebagai pengumpul atau penggali pasir di sungai dimana mayit bayi tersebut ditemukan di pinggir sungai itu usia bayinya baru lahir atau diperkirakan usia bayi 9 bulan diperkirakan lahir dengan umur normal yang tepat waktu ya tokoh kali saat DKAJ Jember 1 TV ngelapor no terima kasih